Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa obrolan pagi ini kembali hadir dan tentunya untuk mengawali aktivitas kita semua di pagi hari ini senang sekali akhirnya pagi hari ini saya kembali bangun pagi ya berjalan dari rumah sampai ke studio untuk menyambut pagi yang luar biasa di pagi hari ini dan pasti bersama saya Iqbal Fatwa yang siap untuk mengajak ngobrol narasumber kita di opini pagi hari ini dan pemirsa opini seperti biasa di studio opini kita selalu mengundang narasumber yang luar biasa untuk kita korek-korek mulai dari kehidupannya untuk entah itu nanti narasumbernya masih single kah kita korek-korek kehidupan love story-nya atau juga perjuangan-perjuangannya dalam menggapai cita-cita waduh, luar biasa sekali ya dan di pagi hari ini pemirsa opini sudah hadir di studio opini langsung saja ini dia yang memiliki suara waduh, sangat merdu sekali sudah sering kita dengarkan suaranya apalagi di TVRI Bengkulu ya sebagai seorang singer ini dia ada Indah selamat pagi Indah luar biasa terima kasih Indah sudah bangun pagi-pagi ini dengan kesibukannya yang luar biasa padat sekali sangat-sangat padat Indah, tema kita kan di pagi hari ini adalah kenapa nyanyi nah, untuk yang sudah kenal sama Indah ini pasti sudah tahu dong aktivitas Indah setiap harinya terus juga kesibukannya sebagai seorang penyanyi nah, yang belum kenal sama Indah seperti kata pepatah karena sayang akhirnya kenal oh, kebalik kebalik oh, kebalik tak kenal sama kata sayang oh, tak kenal sama kata sayang tapi ada juga loh Indah orang yang akhirnya sayang dulu baru dia berani kenalan masa iya sih? bener itu cinta pandangan pertama oh, cinta pandangan pertama nah, ngomong-ngomong soal cinta pandangan pertama ini tema langsung kenapa nyanyi Indah? tapi sebelum itu Indah Indah ini kan sebagai seorang penyanyi nah, kita harus kenalan dulu nih sama Indah Indah semenjak kapan nih? mulai menjadi seorang penari eh, penyanyi oh, penyanyi oke saya kirain penari dulu akhirnya baru ke penyanyi iya, enggak oh, enggak langsung nyanyi dari kapan, Indah? nyanyi sebenarnya tuh udah dari kecil sih dari kecil? iya oke dari TK tuh aku udah mulai nyanyi karena backstory-nya papa ku adalah seorang seniman oh, oke jadi darah seniman itu dari papa oke, nah, apakah papa juga penyanyi juga, Indah? penyanyi, tapi penyanyi daerah oh, penyanyi daerah toko masyarakat di situ di kota asal aku aku dari Padang ya, guys ya oh, dari Padang di Uni Indah kok iya, Uni rumah makan Uni Indah nanti dibikin dulu ya, guys ya oh, berarti dari sang papa sebagai seorang seniman di Padang nah, kalau Padang ini kan memang lagu-lagu daerah mendunia nah, dari Sabang sampai Merauke gak ada yang tahu lagu Minang benar emang, apa ya kita tuh emang dari kecil tuh emang dibiasakan untuk dengerin lagu daerah apalagi kalau di Padang tuh adat dan istiadat itu masih sangat-sangat kental betul, betul sekali belum banyak campur-campur air masih sangat kental sekali sangat kental sekali minyaknya ibarat santan itu masih santan murni ya bener sekali, saripati saripatinya nah, dari awal memang sudah ke lagu Minang atau kan memang genrenya bebas aja dikasih sama orang tua nih nah, jadi papa tuh kan emang pengennya aku tuh Minang juga cuman jiwa pemberontak itu kan emang emang lahirnya emang pemberontak ya akhirnya kayak ah, gak mau kayak papa gitu pengen coba yang lain aja akhirnya nyanyi lagu pop dulu tuh kan ikut-ikut festival TSD, SMP abis itu ya akhirnya di SMA itu aku udah mutusin orang tua perempuanku sih udah doang nyanyinya pendidikan dulu oke tapi dari sang papa tetap support ya support oke, karena memang darah seninya itu dari sang papa oke nah, berarti ini dari awalnya dari sang papa untuk mengajak anaknya ini untuk nyanyi pertama lagu daerah nih nah, berarti indah ini kan sebagai orang padang berarti perantau di Bengkulu iya waduh ini sebagai seorang perantau hidup di Bengkulu tapi kalau Bengkulu sama padang gak terlalu ini ya gak terlalu maksudnya daerahnya juga dari budaya juga gak terlalu jauh makanannya juga hampir sama rasanya emang masih sama apa ya cuman kalau di padang tuh kita emang dari kalau makanan emang kental apa segala macem tuh kayak bumbunya tuh banyak banget kan kalau disini aku kayak agak eh kayak kurang garam deh kayak kurang bumbu deh lebih banyak bukan bilangnya hambar ya guys ya bukan hambar ya tapi emang mungkin karena terbiasa dengan bumbu yang banyak banget yang berlimpah itu disininya merasa kurang lagi oke, karena dari lahir pun juga udah ngerasain bumbu padang tuh begitu ke kota lain tetap kerasa ya ada yang beda walaupun makan di rumah makan padang juga iya beda beda oke walaupun disini kayak orang orangnya bilang oh ini orang padang tapi tetap aja taste-nya tuh pasti akan beda oke mungkin dari udara di padang itu yang bercampur dengan adonan jadi membuat rasa itu beda rasanya beda nah indah dari padang ke sini nih hijrah ke bungkulu nih memang awalnya tuh niatnya pengen merantau kah atau berhubung disini sedang ada pekerjaan kah aku tuh ngerantau tuh sebenarnya udah dari SMA dulu kan kuliah ke Bandung pas dari Bandung Covid wisudanya dirumahkan dulu ya oh oke berarti generasi online online aku tuh akhirnya wisudanya dirumah gak tau ngomong-ngapain lagi itu belum ada nyanyi soalnya SMA aku udah di stop nyanyi karena oh oke dari sang mama ini iya karena dia pengennya yaudah kamu harus kuliah dulu kuliah dulu akhirnya yaudah deh kuliah kuliah di Bandung selesai pas Covid disuruh pulang kan PPKM zaman dulu PPKM disuruh pulang gabut nih pas besudah ngapain lagi nih ngapain lagi gitu nyari kerjaan orang saat itu untuk mencari pekerjaan itu sangat susah bener karena Covid masih pandemi ya dan akhirnya aku punya temen temen yang emang seorang musisi di Padang oh oke akhirnya diajakin ayo lu mau mampir dulu ke Padang kita nyanyi nyanyilah di cafe sama hotel karena di lunch itu kan emang orang gak banyak habis itu dibatasi juga dengan PPKM nya itu bah disana mulai nyanyi oke kembali lagi karena kuliah udah kelar kuliah udah kelar tapi semasa di Bandung tetep kabur-kabur gak sama orang tua tetep mungkin ada festival-festival di kampus atau manggung-manggung buat band juga di kampus gak sama sekali tapi bikin apa sih karya gitu sih indie aja oke tetap ya karena daerah seninya itu nah jadi awal dari kecil nih ikut festival sudah banyak nih otomatis piala-piala di rumah bejibun udah hampir gak muat lagi ya lemari ada lemarinya ada piagamnya itu udah kalau ditumpuk itu udah segunung gini piagamnya belum lagi piala-piala satu keluarga Indah ini berapa bersaudara aku berempat semuanya gak ada cuma aku aja sebagai seorang penyanyi yang ngikutin dari sang papa iya sendirian oke anak keberapa aku pertama pertama berarti adek-adek ini gak ada yang darah sendiri mereka suka musik tapi mereka tidak mau terjun di sana oke tidak mau menekuni yang sekedarnya sebagai penikmat musik sekedar dengerin aja terus komen-komenin aku kalau misalnya aku nyanyi kak suara lu palsu deh oke iya paling gitu aja tetap ya mantau ya iya mantau dulu tuh ini tuh aku dengan orang tua ku tuh sempat apa selisih paham mama maunya aku tetap di pendidikan cari kerjaan yang maksudnya yang lurus-lurus aja sejalur lah sama pendidikan sama kuliah yang papa terserah kamu mau ngapain itu diri kamu sendiri cuman pesen papa tuh dari gak tau sih aku cuman satu itu aja sih mau pegang mau kemana aja selama ngerantau itu cuman satu pesen papa tuh yang paling aku ingat ya guys boleh bebas asal bertanggung jawab oke jadi memang itu yang dipegang iya sampai sekarang jadi seperti indah sekarang merantau ke bungkulu tetap bebas tetap tanggung jawab sama diri sendiri karena kita cewek kan tetap aja walaupun orang bilang oh setelah ada apa segala macem tapi aku tetap buat cewek itu orang tua tuh pasti susah dong ngelepas cewek anak perempuan anak pertama lagi ini gak satu-satunya perempuankah atau gak ada si bungsu oke si bungsu ada perempuan nah akhirnya intinya itu aja mau ngapain aja inget aja lagi lu mau gak tanggung jawab lu bikin masalah apa segala macem tanggung jawab gak lu kalau masih gak sanggup untuk bertanggung jawab makanan itu yaudah gak usah ikut campur gak usah ikut dulu atau mundur dulu oke jadi dari sang papa itu membuat anak-anaknya ini berpikir kalau memang bener-bener itu dirasa bisa bertanggung jawab dan itu terbaik untuk anaknya ya silahkan itu oke dipersilahkan nah ini kan dari kecil sudah sering lomba-lomba nih dari kecil dulu untuk perlombaannya ini memang khusus kafe festival lagu Minang atau sesuai dengan yang genre pop gitu apa aja oh apa aja semuanya semuanya asal ada lomba lomba nih besok nih ikut-ikut-ikut gitu ini kan sudah banyak prestasi nih otomatis dari pembuktian ke mama terutama ini kan sudah ada nih sampai sekarang mama tetap ini juga masih masih maksudnya tuh kayak gak ada yang lain apa maksudnya jangan nyanyi dong gitu soalnya mama tuh ngeliat dari papa sih maksudnya karena papa tuh mungkin karena toko daerah penyanyi daerah pencipta lagu daerah jadi emang sekitarannya tuh cuma itu-itu aja mama tuh kalau kamu emang mau terjun tuh kenapa gak dari dulu oke nah lanjut ceritanya nih dah biar pemirsa penasaran nih kita break dulu nih untuk pemirsa OP ini jangan kemana-mana ya setelah iklan ini kami berdoakan kembali lagi untuk Anda selamat menikmati